Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, jika X diganti dengan bilangan berikut, yaitu ketika X sama dengan 3, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Jadi kita akan substitusikan setiap nilai X ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat telah diketahui, yaitu X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian pada soal A, kita akan cek kebenarannya ketika X sama dengan 3, maka kita akan substitusikan ke persamaan kuadrat menghasilkan 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 6. Kemudian kita akan mengecek tandanya apakah sama dengan kurang dari atau lebih dari 0, jadi akan dihitung yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang 3 dikurang 6, kemudian disini 9 dikurang 3 hasilnya 6, jadi 6 dikurang 6 hasilnya 0. Maka disini tanda yang sesuai adalah tanda sama dengan, maka ketika X sama dengan 3 bernilai benar. Kemudian pada soal B, kita akan mensubstitusikan ketika X sama dengan min 2, maka hasilnya adalah min 2 pangkat 2 dikurang min 2 dikurang 6. Kemudian disini akan kita cari tanda yang sesuai. Jika menghasilkan tanda sama dengan, maka ketika X sama dengan min 2 merupakan nilai yang benar. Min 2 pangkat 2 hasilnya adalah plus 4, min dikali min hasilnya plus, maka 4 plus 2 dikurang 6, apakah hasilnya sama dengan 0, jadi 4 plus 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikurang 6 yaitu 0, jadi 0 sama dengan 0. Maka ketika X sama dengan min 2, menghasilkan nilai yang benar. Kemudian kita akan cek kebenaran ketika X sama dengan 1. Pada soal C, disini kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan kuadrat. Maka menjadi 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 6, apakah hasilnya sama dengan 0, jadi 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 dikurang 1 yaitu 0. Jadi, 0 dikurang 6 hasilnya min 6, maka min 6 kurang dari 0. Karena tandanya tidak sama dengan, jadi ketika X sama dengan 1 merupakan nilai yang salah. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.